dan bisa langsung aja tuh ya tuh ya tuh yang kita nanti bakal unboxing dan dia, dan dia, dan dia, dan dia halo earth, selamat datang kembali bersama saya, dan dia dan kita semua, dan kita adalah earth oke guys, gimana dik? jadi hari ini kita mau ngambil motor kita mau ngambil motor baru lagi unboxing ya terus kita udah bawa bensin juga, jadi buat info juga buat kalian kalo kirim motor pake kereta, bensin tuh dikosongin iya jadi siap-siap bawa bensin aja tapi ini kebetulan beli tadi 4 liter, udah cukup sih jadi jangan banyak-banyak, karena bahaya KPT-nya udah belum? KTP bawa, udah jadi kita harus bawa fotokopi KTP juga KTP asli tetap harus dibawa juga guys oke guys, jadi ini kita melihat sikon jalangan Cirebon yang sepi lagi bukannya seneng, tapi jadi tambah takut sebenernya tadi udah nguter tuh sekot tadi, spektan, tadi ke bengkel juga oh iya? nemprot, nemprot wooo, yes itu keren itu terus padahal juga jangan lupa pake masker ya gue akan pake ini masker ini masker earth ya earth mask, t-shirt itu masker yang berbentuk seperti t-shirt sebenernya kan? itu varian baru gitu kan? kita jual 150 ribu saja chop it chop it fast oke, jadi ini tadi Cirebon katanya yang sudah di disinfektan disinfektan bukan berarti tuh jalannya bersih loh gila dari Hongkong ini sama aja gara-gara sepi ini bukan berarti kalian boleh meremehkan ya karena disinfektan itu hanya pencegahan keluar hanya kalau harus seperti sekarang nih kita mau nguter harus keluar kalau nggak ya sudah, kita di rumahnya tidur kan? kita istirahat istirahat terus ngejumper aki gitu kan ya mimpikan mantan gitu, iya 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 oke daripada tabangan tur oke, ditunggu aja pas kita ambil waternya, siap oke guys jadi ini kita sudah di salah satu ekspedisi kapal eh kapal kreta namanya KI8 dimana di posisinya itu di seberang stasiun Cerbon Parujakan ya dan bisa langsung aja tuh lihat tuh eh ya tuh yang kita nanti bakal unboxing jadi kita stay tune aja daripada keburu sore nanti tutup kita nggak bisa bawa kita langsung aja ke depannya see you ternyata ternyata tadi mana fotokopinya 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 langsung aja oh yang mana ini asik yang ini yang ini perimpinan ya ini ya udah ini aja oke jadi ini bisa dilihat langsung nih motornya yang kita harus unboxing dan kita langsung bawa motornya mana yang ini tak? ya Vespa eh keceplosan ketahungan kan keceplosan oke ini panas banget nih ini kayaknya nggak pakai ya lelengkap terus yang lelengkap lelengkap itu yang biru atau yang ini? yang biru yang dipakai? iya yang biru yang dipakai? iya kenapa sih ini langka? itu buat mesin gua suka mesin ada jadi pakai mobil lagi berarti kita ambil yang biru aja ya? iya, yang ini ada taro oke ini lagi di unboxing ya ini motornya akhirnya kita datang juga sprint i get 2000 something 2017 2017 masih, kilometernya masih 1000 guys jadi harusnya masih bagus banget ya kalau di sepatu bilangnya VNDS very near dead stock putihnya mulus ya cemen nanti ya pasti hilang sih putihnya ya sudah lah ya ini sepak bornya potong ya sepak bor sudah dipotong sepak bor sudah dipotong kenapa dipotong? kan ludoyannya dipotong? iya iya jadi Elvin beli karena sepak bornya dipotong guys nanti kita lihat apakah stang dipotong? enggak, enggak mungkin abis ini kita sporing dulu yuk enggak usah enggak bisa balan, balan, finish balan iya sih tapi gue kemarin melakukan pertanyaan bodoh itu Facebook harus di balancing enggak sih hehehe kayaknya bekas stiker ya bekas di stiker nih nah ini kayak ada bekas lem gitu loh ini motor kok putih warnanya ya emang lu belinya putih ya oke jadi ditunggu aja pas lagi udah kebuka semua ya guys ya kita coba kekawin oke ya kita coba kekawin kekawin susah eh suruh wah naf, suruh dik susah, walau-walau tuh, kalau udah gitu enak ini solar ya? ini gua beli solar sih tadi, ini diesel kan? diesel tentu kak eh ini IGET, preview sih iya IGET emang itunya tulisannya, preview terima kasih ya pasti tinggi juga ya? emang tinggi GTS lebih tinggi lagi ya 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 sabi ya rem belakang tuh ini kan? ya itu belakang yang kanan dan yang depan segal selamat menikmati 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 oke, sudah kelar unboxingnya itu adalah Vespa Aigate 2017 jadi dia suka ngeprint gue gak harusnya motor kondisinya tadi lihat bagus sih, tapi nanti kita lihat langsung aja pas lagi di bengkel, pokoknya gila sih, cepet banget kemarin itu baru dikirim seharusnya udah sampai enaknya kereta gitu ya, mudah-mudahan sih gak ada baret, gara-gara dikirim begini mostly sih tadi berarti hijot ya motornya, cuman anak langsung ngebut aja lagi ngejarnya kan ribet ya iya kan ini truk lagi gak tau diri, tengah-tengah pokoknya pokoknya kita tungguin aja alvinnya mana ya iya gila, suara kenceng banget antret kita sebenernya pengen rolling sudah janjian jadi nanti ngerolling gitu cuman mobil suruhkan motor ya ribet ya pak oh tuh 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 masih ada tuh ya udah pokoknya tungguin nanti kita ngobrol lagi pas udah ada si motornya oke, siap hey mister hey mister awas nampak jangan salvok ya jangan salvok ya jangan salvok oke oke balik lagi kita sudah sampai di bengkel dan akhirnya Vespa pun sudah kita cobain gua personally cobain langsung rasanya ya Vespa 150 cc enak sih, kenceng sih maksudnya dalam artian ya enak lah dipakainya juga nyaman untuk belok-belok masih oke cuman hanya agak sedikit tinggi motornya itu ya tapi gak ada masalah yang jelas ini motor ya gua bisa kasih nilai 8,5 kali ya biar fair 8,5 dan ini gua langsung pengen cuci-cuci pengen gua bebersih dulu sampai gak boleh ada kotor dan mungkin ini juga ya untuk mencegah adanya mungkin Corona atau apa ya kita cuci kita wash our motor ya jangan lupa ini yang selalu harus diingat ya tapi hati-hati jika ada yang deket-deket api nanti akan bisa terbakar mudah terbakar so poknya careful juga buat kalian-kalian disana mudah-mudahan kalian bisa menonton vlog ini apa ya secepat-cepatnya sehat selalu dan doain juga agar ini motor cepat digarap tentunya mudah-mudahan wabah juga selesai kita bisa garap dan mungkin kalau yang kalian-kalian suhu pespa lagi saya minta bantuannya boleh komen di bawah apa hmmm alirannya apa yang cocok yang jelas gua udah punya inceran pelek sih inisialnya M ya ya inisialnya M Michael Michael inisialnya M gak tau kapan dapetnya mudah-mudahan secepatnya kalau jaman sudah kembali normal lagi ya kita langsung eksekusi ya vlognya gitu satu lagi alesan kenapa gua pilih sprint karena gua pikir sprint itu aneh bentuknya dengan bodi Vespo yang bulat-bulat tapi headlampnya itu kenapa bisa prisma emang begitu ya bentuknya ya satu itu kedua ya emang sebenernya gua tuh semua suka Vespa cuman yang menurut gua ini nih namanya aja sprint sprint tuh buat lari bukan sih biasanya nah jadi ya akhirnya gua menetapkan ambil sprint gitu guys ceritanya oke gak bisa panjang-panjang lagi mungkin kita info kita ada 5 instagram ada disini mudah-mudahan kedepan juga banyak yang apa ya update-update soal permotoran kalian boleh subscribe channel kita earth auto concept dan tentunya mungkin this is our topic and be the best on earth guys see ya tinha selesai dan ya 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 sub indo by broth3rmax